Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Khoirudin mengingatkan agar anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah harus cermat dan teliti saat membahas rancangan peraturan daerah, terutama dalam menyusun setiap pasal. Sehingga menurut Khoirudin, tak ada pasal di dalam perda yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan Khoirudin usai mengikuti orientasi DPRD Provinsi tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri di Hotel Merkir Ancol, Jakarta Utara selasa 3 September 2024. Ia juga mengimpau seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, khususnya anggota yang baru bergabung pada periode 2024-2029 agar selalu mawas diri dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas. Karena setiap anggota Dewan perlu menjaga iman dan takwa sebagai benteng dalam menjaga dan merawat kesatuan. Ini memang fakta yang tidak bisa kita hindari. Ketika ada peluang, ada kepentingan bertemu, memang di sana terjadi transaksi. Uang ke Tokpalu, kemudian dalam pasar titipan. Karena memang banyak orang berkepentingan terhadap perda yang akan kita bahas, kita asahkan. Nah, di sini pentingnya fungsi pengawasan. Ya, meningkatkan kesadaran ya, pengawasan melekat pada diri sendiri berdasarkan keimanan masing-masing agama ini perlu, penting gitu ya. Namun demikian, ini kerjasama bareng ya, kolaborasi antara ketua, pimpinan, anggota, semua yang termasuk stakeholder. Ya, agar budaya ini jangan sampai terus berulang. Tadi sudah diingatkan oleh Pertanyaan Sekjen ya, ini hal buruk yang nggak boleh terjadi lagi. Humas Sekretariat DPR DDKI melaporkan.